Kau jauh kaisa Hari ini kita akan menyajikan sebuah film yang berjudul Jalebi Sebuah film melodrama Bollywood yang menceritakan tentang kisah pilu cinta seorang wanita yang bernama Ayesha Pernah bersama namun memilih untuk pergi Pernah saling memiliki namun memilih untuk melupakan Saling mencintai namun memilih untuk melepaskan Okay up seperti apa kepiluan jiwa dan raga Ayesha yang diambang dengan penuh penyesalan selama 7 tahun lamanya Yo gaskin Terlihat Ayesha begitu rapuh Memilukan Putus asa bahkan ia sempat ingin bunuh diri Penyesalan lah yang membuatnya begini Kisah cinta 7 tahun silam telah membuat hidupnya diambang penyesalan dan lara hati yang begitu menyedihkan Okay up sebenarnya film ini menggunakan alur maju mundur tapi ya kita ceritakan alur mundurnya alias masa lalunya dulu Supaya alur ceritanya jelas Dan ceritanya dimulai dari sini Namanya adalah Dev Ia merupakan pemandu wisata di kotanya Wajah manis dan gayanya yang cool membuat semua wanita akan terpanah jika melihatnya Netajis Manor merupakan nama silsilah keluarganya dan pada saat itu keluarganya sangat terkenal dan terpandang Pada saat itu Ayesha dan rombongan sedang melakukan study tour ke rumah relik atau bangunan tua milik keluarga Netajis Manor Keesokannya Ayesha tak sengaja melihat Dev di gang rumahnya dan ia pun langsung menemuinya Ayesha yang pada saat itu adalah seorang penulis kemudian mengajak Dev jalan-jalan untuk mencari inspirasi Dan disinilah awal kisah cinta mereka dimulai Ayesha yang begitu cantik harus terjebak oleh rasa nyaman yang diberikan oleh Dev Dev pun demikian Pesona raut wajah Ayesha yang begitu aduhai membuatnya terlena dan mereka pun saling jatuh cinta Tak butuh lama untuk saling kenal Paginya Ayesha langsung pergi ke rumah Dev dan mengajak Dev untuk menikah Wow gila men baru kena langsung diajak nikah loh Gue yakinnya si ceweknya Cang Ebrad Ya dengan senang hati Dev pun menerimanya Oke singkat cerita mereka pun menikah Saat Dev mengajak Ayesha sungkem ke keluarganya Terlihat Ayesha tak tahu aturan ya seperti orang yang tak punya etika guys ya Tapi keluarga Dev saat itu memakluminya Ya mungkin Ayesha belum tahu adat istiadat keluarga Netajismanor Dev yang saat itu sebagai tulang punggung keluarga harus bekerja keras dan bisa mengimbangi istrinya dan orang tuanya Karena pada saat itu ia masih tinggal bersama keluarga Satu pelajaran berharga dari adegan ini guys ya itu sebelum menjalin hubungan ke yang lebih serius Alangkah baiknya kita mengenali sifat sikap pasangan kita dan bisa saling menerima apa adanya bukan ada apanya Oke next paginya Ayesha terlihat sangat bahagia Karena ia diterima bekerja di luar kota dan bisa pindah dari rumah relik tersebut Tapi Dev yang pada saat itu tak menerima jika ia harus pindah dari rumah relik miliknya Karena kakeknya pernah berwasiat untuk tidak meninggalkan rumah tersebut Rumah kuno tersebut harus dijaga dirawat dan dilestarikan Disinilah mereka mulai cek cok dengan prinsip hidup yang berbeda Saat Dev mengucapkan selamat ulang tahun Ayesha kemudian memberitahukan ke Dev bahwa ia hamil Dev pun sangat bahagia dan langsung memeluk istrinya itu guys Tapi Ayesha sendiri terlihat sedih karena ia tak siap hamil dan punya anak di usia muda Ayesha lebih mementingkan karirnya Tapi Dev terus membojoknya agar bisa menerima kehamilannya Dev pun tampak bahagia sekali karena sebentar lagi si buah hati akan melengkapi keluarga mereka Tapi tidak dengan Ayesha Beberapa minggu kemudian dengan wajah yang penuh amarah Dev kemudian masuk ke rumah untuk mencari Ayesha Ternyata Ayesha sudah menggugurkan bayi kandungannya Ia belum siap menerima semua ini Tapi Dev yang sangat mencintai Ayesha Hanya bisa sabar dan pasrah apa yang telah Ayesha lakukan Kini Ayesha bertindak semau-maunya di hadapan Dev dan orang tuanya ya Tapi mereka hanya bisa diam dan bersabar Keesokan paginya tiba-tiba Ayesha sudah siap-siap untuk pergi meninggalkan Dev Dev sendiri tak bisa berkata apa-apa Ia hanya bisa pasrah Kemudian ia dan keluarganya menyusuli Ayesha ke rumahnya Di sana mereka membujuk Ayesha untuk kembali dan bisa bersama kembali Tapi Ayesha menolak semua itu guys Menurut gue sih mereka sebenarnya sangat saling mencintai guys ya Mungkin karena prinsip hidup yang berbeda dan mereka tak bisa saling menerima Akhirnya ya begini broken Jadi ada dua pelajaran penting yang gue dapatkan disini ngap Yang pertama itu nikah itu bukan hanya tentang canggih lalu digenjot Kemudian jika belum siap jalani aja dulu Udah itu aja Waking up seperti apa endingnya Let's go kita lanjut 7 tahun lamanya ia berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam dan penuh penyesalan Ia kemudian meminta ke ayahnya agar diizinkan ke Delhi Keesokannya ia pun ke Delhi Disinilah mereka dipertemukan Tapi sayang guys Dev sudah punya istri dan seorang anak Mau tidak mau ya Ayesha harus merelakan dan melepaskan seumur hidupnya Meskipun mereka saling mencintai Jadi ada pun kesimpulan dari film pendek ini guys ya Yang pertama Jika kalian ingin menikah Ya pikir-pikir dulu lah Karena apa Karena nikah itu bukan tentang menjalani hidup 2 atau 3 bulan Tapi seumur hidup kalian Kenali pasangan kalian Dan yang paling utama adalah siapkan mentalmu Kemudian yang kedua Jodoh itu di dengan Tuhan Sebesar apapun usahamu Meskipun kita saling mencintai Meskipun kita saling mengharapkan Jika Tuhan berkata tidak Maka ceritanya akan berbeda Tapi percayalah Skenario Tuhan itu lebih indah dari yang kita bayangkan Terima kasih Salam bahagia dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!